Halo smart people, kembali lagi dengan Prayuga Rahadian, pegawai Novartis. Work from home menjadi masalah dan menjadi solusi untuk menghindari COVID-19. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan dengan baik work from home di rumah ini agar bisa tetap sehat dan optimal dalam pekerjaan kita. Check this out! Dalam rangka work from home, kita dituntut untuk mengikuti telekonferensi yang terkadang kita tidak bersemangat mengikutinya. Kita juga diwajibkan menelpon klien kita di saat wabah corona yang semakin merajalila di Indonesia ini dan menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. dan menimbulkan ketakutan yang berlebih pada setiap orang. Sehingga menyebabkan tubuh kurang produktif dan sangat tidak menyenangkan. Tapi itu dapat disiasati dengan... Aha! Berolahraga! 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 yang sedang kita lakukan Mencuci pakaian Menjemur pakaian sekaligus berjemur diri agar terhindar dari virus corona Melakukan hobi yang Anda sukai Memberi makan peliharaan Anda atau memberi makan peliharaan orang lain Bari beraktifitas, jangan lupa melakukan pekerjaan Anda Berjemur di bawah terik matahari jam 10 pagi agar terhindar virus corona Melakukan telekonferen dengan Microsoft Team bersama tim kita masing-masing agar terjalin koordinasi yang baik satu sama lain dan disertai hati yang ceria Oke 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 Bersih-bersih lagi agar disayang oleh istri Ya memang benar Virus covid-19 atau virus corona memang menakutkan bagi masyarakat Indonesia maupun dunia dan work from home menjadi salah satu untuk menghindari penyebaran virus tersebut Namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka seluruh kegiatan work from home akan sia-sia Kesehatan keluarga terpenting dan memaksimalkan pekerjaan adalah yang terbaik dan usahakan semua itu menjadi satu kesatuan sehingga kita lebih produktif dan bisa menjaga keluarga kita yang kita cinta Salam smart people dan selalu jaga keluarga Anda dan maksimalkan pekerjaan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton